Oke, kali ini kita akan membahas tentang tutorial lengkap instalasi scan pada mesin fotokopi Canon IRA 4.2.25 Let's check it this out Selamat datang di VanektroTV Bersama saya Yugo Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara instalasi scan pada mesin Canon IRA 4.2.25 Scan berfungsi untuk menarik dokumen dari mesin fotokopi ditarik ke PC Langkah-langkahnya, yang pertama kita install driver scan-nya Yang kedua, kita colokan kabelan ke PC dan ke mesin fotokopi Yang ketiga, kita cek koneksi Yang keempat, tinggal kita cek scan dari mesin fotokopi ke PC Baik, bagaimana cara instalasinya? Mari kita simak video berikut ini Oke, untuk instalasi scan, pertama kita cek IP address dengan cara klik bintang atau setting Lalu kita pilih Prevents Lalu selanjutnya kita pilih Network Dan kita pilih TCP atau IP address Dan kita pilih IPv4 setting Dan kita pilih IP address setting Dan disini tertera IP address-nya 192.168.120 Dan SubtetMax juga Gateway address Lalu selanjutnya kita sambungkan kabelan pada PC ke mesin fotokopi Langkah selanjutnya kita pilih tab scanner Ubah dari mode offline ke mode online Selanjutnya kita lakukan instalasi driver pada komputer atau PC Dengan cara memasukkan CD yang sudah ada dalam paket pembelian tadi Kita pilih menu setup Kita pilih language-nya English dan klik OK Lalu kita pilih Yes dan Next Lalu akan muncul indikasi install seperti ini Jika sudah, klik Close Dan kita masukkan IP address yang tadi kita dapat Dalam langkah cek IP 192.168.120 Kita tes koneksi Jika sudah, klik Exit Lalu kita masukkan dokumen yang akan kita scan ke dalam mesin fotokopi Seperti ini Karena ini mesin fotokopi warna Maka kita masukkan dokumen warna untuk mengetesnya Kita tutup DHDF-nya Langkah selanjutnya kita ke menu Windows Facts and Scan Di sini sudah ada historinya Jika dokumen masuk, langsung ada historinya Langsung saja kita klik di historinya Dan kita pilih Kertasnya Maka dia akan memproses Scanning pada dokumen yang telah kita masukkan tadi ke mesin fotokopi Dan seperti ini dokumennya Bagaimana? Mudah sekali bukan? Terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini Jika Anda menyukai video edukasi seperti ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Jika Anda mempunyai masalah seputar mesin fotokopi Jangan lupa tulis masalah Anda di kolom komentar Untuk kami jadikan bahan di video berikutnya Untuk info lebih lanjut seputar mesin fotokopi Silakan kunjungi website kami di bawah ini Oke, terima kasih Sampai jumpa Dan selamat mencoba